Intro Halo selamat datang di channel tutorial SafeDroid Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat prompt login Dengan menggunakan Visual Basic 6 dan Microsoft Access Oke pada tutorial ini akan diulas bagaimana cara kita membuat coding yang sesimpel dan semudah mungkin Disertai dengan pembuatan prosedur ataupun function di Visual Basic 6 Oke sebelumnya mohon dukungannya untuk like ke video ini dan juga subscribe ke channel saya bagi yang belum ya Silahkan disimak Oke langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah folder ya Misalnya saya di C ya dengan nama login seperti itu Kemudian kita buka Microsoft Accessnya Disini saya akan menggunakan Microsoft Access 2010 dengan format database ACCDB ya Masukkan disini nama databasenya misalnya DB login Kemudian kita simpan di folder tadi yang kita buat Klik create Kemudian kita ciptakan sebuah tabel baru ya Dengan nama misalnya TB login Dan disini saya akan memasukkan 3 buah field yaitu user ID Dengan data type text Dan panjangnya 20 misalnya ya Kemudian password Tipenya text sama dan panjangnya 20 juga Kemudian disini nama ya Tipenya sama text dan panjangnya misalnya 35 Kita simpan Kemudian saya akan mengisi datanya disini ya Untuk contoh Oke sekarang kita sudah membuat tabel login dan juga databasenya Sekarang kita masuk ke visual basic Kita bikin sebuah project baru dengan tipe standar XC Oke saya save dulu ini ya Dengan nama program login Harus satu folder dengan tadi ya Oke saya akan menyediakan 2 buah text Untuk user ID dan password dan juga tombol login ya Oke kurang lebih seperti ini untuk contoh ya Coba saya run dulu ya Nah ini Formnya seperti ini Oke langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah data source name Di komputer ini ya Untuk menghubungkan antara visual basic ini ke Microsoft Access Pertama-tama kita close dulu ini databasenya Kemudian kita masuk ke start dan control panel ya disini Nah kalau tampilannya seperti ini Kita ubah dulu ke small icon ya seperti ini Kemudian kita pilih administrative tool Kemudian disana ada data source Atau wadibc ya Buka ini Nah pada bagian user DSN kita akan menambahkan sebuah DSN baru Klik add Kemudian cari disini Microsoft Access Database Yang support ACCDB ya Nah ini Microsoft Access Driver Yang ada ACCDB nya ya karena kita pakai database ini Kemudian finish Masukkan data source name nya ini bebas ya Misalnya saya DSN login Kemudian pada bagian database ini pilih database nya yang tadi kita buat ya Saya buatnya di C Kemudian masuk ke login Nah ini ada DB login kita pilih Kemudian setelah itu kita oke Setelah itu kita oke lagi Nah kita sekarang sudah memiliki sebuah data source name dengan nama DSN login ya Setelah itu kita oke ini Dan kembali ke Microsoft Visual Basic nya Oke disini saya akan membuat sebuah fungsi di form ini ya Untuk menghubungkan DSN tadi dengan aplikasi ini ya Kita double klik di bagian form nya Kemudian pindahkan cursor ke bagian atas Dan disana kita tuliskan coding nya ya Dimulai dengan option explicit ya Seperti itu Oh iya sebelumnya kita harus menambahkan referensi dulu ke project ini ya Klik menu project di bagian atas Kemudian pilih referensis disini Kemudian cari disana Microsoft Active Data Object 61 Library ya Seperti ini Kita checklist Kemudian kita oke Nah sekarang kita akan membuat sebuah private function di form ini ya Untuk menjalankan script SQL Misalnya namanya jalankan SQL ya Kita bikin sebuah variable yaitu SQL Dengan format string Dan keluarannya adalah ADODB record set ya Seperti itu Kemudian kita bikin sebuah variable dengan nama object data Sebagai ADODB connection baru ya Kemudian kita bikin sebuah error handler dulu ya Biar kalau project ini error akan muncul pesan error Misalnya seperti itu Oke kemudian kita cek dulu ini object datanya Statusnya sudah open ataupun close Jadi kalau open kita close dulu ya Seperti itu Kemudian kita set juga object datanya menjadi noting ya Dan kita set lagi object data cursornya Sebagai use client ya Kemudian kita akan refresh property dari object data ini ya Dan sekarang kita akan menghubungkan antara object data connection ini Dengan DSN yang tadi kita buat ya Caranya ketikan object data Kemudian open ya Seperti ini ya DSN Tuliskan DSN yang tadi kita buat di control panel Nah seperti ini Kemudian kita set output dari function ini menjadi eksekusi SQL ya Seperti itu Dan kita keluarkan functionnya disini Karena codingnya sudah berhenti ya sampai sini Nah coding selanjutnya adalah error handler Tadi kita sudah menuliskannya di bagian atas ini ya Namanya error Kita tuliskan disini error Diikuti dengan titik 2 ya Seperti itu Misalnya kita tampilkan message box Koneksi ke server error Jika coding di atas itu tidak bekerja ya Kemudian kita tambahkan disini Keluar ya Atau end Nah codingnya adalah seperti ini Jadi ini nantinya Function ini kita akan pakai terus-terusan di form login ya Oke kita coba jalankan dulu ini Barangkali ada error ya Nah ini tidak ada error seperti ini Oke selanjutnya kita akan mengisikan coding Di tombol login ini ya Jadi saat user mengklik tombol login Kita akan mengecek apakah user ID dan passwordnya terisi Yang kedua apakah user ID dan passwordnya dimasukkan secara benar ya Oke langsung saja kita double klik Comment button ini Saya enter dulu ya biar luas Nah yang pertama saya akan mengecek apakah user yang dimasukkan tersebut ada ya di database atau tidak Caranya kita buat sebuah variable baru misalnya RS Dengan record set baru Kemudian kita akan meng-set RS itu Untuk mengeksekusi query yang akan kita tulis disini ya Atau script SQL nya Seperti ini codingnya Kita panggil tadi fungsi yang kita buat Jalankan SQL ya Nah kemudian disini Kita menuliskan script SQL nya Misalnya Select All Prom Nah masukkan tadi nama tabelnya Saya bikin dengan nama tblogin Where User ID Sama dengan Nah kita lihat dulu disini nama textbox ini apa Disini namanya yaitu tlogin ya Ini Kita tulis kutip 1 Kemudian kutip 2 Kemudian dan ya Seperti itu simbol dan Kemudian disana tuliskan nama textbox nya Misalnya tlogin Ditutup lagi dengan dan Kutip 2 dan kutip 1 Kemudian kita tutup query nya Dengan kutip 2 lagi ya Seperti itu Dan kita close Kurung nya Nah jadi kita akan mencari di tblogin Apakah user ID nya Sama dengan yang di inputkan di textlogin ya Jadi codingnya seperti ini Kita masukkan if ya disini Nah jadi jika RS ini Record nya sama dengan 0 Maka itu tidak ditemukan ya Kita akan Kita tambahkan message box disini User tidak ditemukan ya Oke sampai sini kita jalankan dulu ya Barangkali ini salah Coding nya Nanti kita perbaiki lagi Kita run ini Kemudian kita lihat dulu tadi di database nya Ini ya Dblogin Dimana saya sudah memasukkan user ID admin dan kasir ya Oke Saya masukkan misalnya Ini ngasal ya user ID nya Seperti itu Kita klik login Nah ini akan muncul user ID Tidak ditemukan ya Seperti itu Namun jika kita ketikan admin disini Nah ini tidak muncul apa-apa ya Karena codingnya belum kita lanjutkan Oke kita kembali lagi ke coding Oke setelah user benar-benar memasukkan user ID Langkah selanjutnya adalah Kita harus mengecek Apakah user ID dan password yang dimasukkan di form ini benar ya Oke kita copy saja ini Coding nya dari atas Kita edit SQL nya ya Jadi select all from tblogin Where user ID sama dengan tblogin Kita tambahkan disini Dan password Sama dengan Nah ini kita lihat disini nama textbox password nya apa Nah ini namanya tpasswd ya Kita tuliskan disini seperti hal nya tadi Seperti itu ya Kemudian kita akan mengecek Jika lo record dari ini tidak ditemukan Atau 0 ya Maka itu password yang dimasukkan adalah salah ya Jadi kita tampilkan message box disini Misalnya password salah ya seperti itu Oke kita coba lagi ya disini Misalnya user ID nya admin Dan password nya misalnya Ngarang ya seperti itu Nah ini akan muncul kotak dialog error password salah Oke selanjutnya jika lo user dan password nya dimasukkan benar Kita akan langsung memanggil form menu utama ya Jadi kita buat lagi sebuah form disini Nah jika password benar berarti kita tambahkan saja disini LC ya Jadi kita panggil form menu nya yang tadi Kemudian kita close form login nya Seperti itu ya Oke sampai disini Coding form login sudah selesai ya Kita akan coba Barangkali nanti ada error disini Kita coba dulu ya Misalnya user ID nya ngasal ya seperti ini Dan password nya juga ngasal ya Kita coba login Nah ini muncul user ID tidak ditemukan Nah ini muncul lagi kotak dialog ini ya Berarti coding nya masih error ya Nah jadi setelah kita mengecek apakah user ID ada atau tidak disini Kita tambahkan disini exit sub ya Biar nantinya tidak menjalankan perintah selanjutnya di form ini Seperti itu Saya coba lagi disini user ID nya misalnya ngasal ya Nah ini user ID tidak ditemukan Nah langsung keluar Kemudian kita masukkan misalnya admin Dan password nya tetap ngasal ya seperti ini Kita masukkan Nah tampil error password salah Dan jika kita masukkan password nya 123 seperti itu Kita langsung masuk ke menu utama ya Karena login nya benar Seperti itu Oke teman teman Demikian cara membuat prom login di Visual Basic 6 Dengan database Microsoft Access SCDB Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton